Intro Halo Bapak Ibu Masih semangat ya mendengarkan videonya Di video kali ini saya akan coba membagikan tentang Google Spreadsheet Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa Google Spreadsheet ini adalah salah satu aplikasi Yang fungsinya untuk melakukan perhitungan atau analisa-analisa yang berkaitan dengan angka maupun data Menu Google Spreadsheet ini bisa Bapak Ibu akses melalui menu utama di Google Saya klik 9 titik ini lalu saya cari menu Sheets Kalau saya klik menu Sheets ini saya akan dibawa ke sebuah halaman yang mirip-mirip dengan Google Dokumen yang pernah kita bahas sebelumnya Sama dengan Google Dokumen Google Sheets ini juga menyediakan beberapa template yang tersedia pada template gallery Bapak Ibu bisa pilih Jika memang project Bapak Ibu bisa menggunakan template Silahkan menggunakan template Contoh disini saya pilih template kalendar Saya klik template kalendarnya lalu saya tunggu Google nya untuk mendownload template tersebut Disini saya bisa mengganti-ganti nanti baik warna, tulisan, dan teks yang ada di dalam sini Kemudahan menggunakan template adalah kita tidak harus pusing dengan desainnya Jadi desainnya sudah disediakan oleh Google Kita tinggal pakai berdasarkan desain yang ada Saya kembalikan ke halaman awal Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana memulai Google Spreadsheet Dari template yang kosong, jadi blank dokumen Saya pilih disini blank, kosong, dokumen kosong Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu Sama seperti Google Dokumen Ketika pertama kali file ini terbuka Ini belum ada nih nama filenya Jadi mari kita buat dulu nama filenya Nah, misal keertihan satu Saving Proses saving ini nanti jika sudah selesai Dia akan langsung mengirimkan ke Drive Google Spreadsheet Ini mirip dengan aplikasi yang ada di pasaran Perpotongan antara kolom Ini jadi kita sebut kolom ya Bapak Ibu Kolom A, kolom B, kolom C Jadi semua ini satu kolom Ini satu kolom Ini satu kolom Dan seterusnya Ini A, B, C, D, E, dan seterusnya Disebut sebagai kolom head Jadi kepala kolom Satu, dua, tiga Lihat angka-angka yang di sebelah sini Ini disebut dengan row atau baris Perpotongan antara kolom dan row ini disebut sel Jadi kotak ini Kotak ini Ini namanya sel A1 Kotak ini namanya sel B1 Jadi nama kolomnya di depan Lalu nama barisnya di belakang Ini sel apa? Iya, sel C2 Untuk mengisikan data Kita bisa langsung mengetikan datanya di sana Misal Nomor Nama Oh ya, untuk berpindah sel Bapak Ibu bisa menekan tombol tab Jadi di baris yang sama Saya tinggal menekan tombol tab Misal saya ingin membuat sebuah daftar hadir dari Kelas saya Biasanya saya akan hitung Kelas saya ada berapa ya anak muridnya Oh, cuma ada 12 Berarti di sini saya ketikan Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai 12 Tapi Kalau nomornya berurutan Bapak Ibu tidak usah nih Ngetik satu, satu Kalau nomornya berurutan Kita bisa lakukan proses seperti ini Diklik Satu, duanya Lalu cari tanda kotak kecil ini Arahkan cursor Bapak Ibu sampai membentuk tanda plus Lalu tarik Maka secara otomatis Dia ada angkanya berurutan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai dua belas Oke, ini kita tidak butuh Jadi saya akan blok Lalu delete Isikan nama anak-anaknya Nah, kalau sudah diisi semua nama anak-anaknya Tinggal diisi kelasnya Misalnya kelas 7.4 Nah, ini kan semuanya nilainya sama nih Si Adam, Ani, Alis, seterusnya Ini kan semuanya di kelas 7.A Jadi ini tinggal saya tarik aja kayak tadi Maka nilainya akan terduplikasi Bedanya apa nih sama yang nomor tadi Kalau yang nomor tadi kan yang saya blok 2 ya Bapak Ibu Saya blok 2 begini lalu saya tarik kotaknya Kalau yang tadi, yang kelas Ini yang saya pilih hanya sel C2 saja Sel C2 saya pilih Lalu brosor saya, saya dekatkan ke pojok kanan sel Bawah Saya tarik sampai bawah Maka ini akan menduplikasi nilai yang Dibuat paling atas Nah, hal lain yang ingin saya kenalkan ke Bapak Ibu Adalah tentang format data Format sel Jadi misal disini Saya ingin menformat tanggal Jadi saya pilih sel Misalnya ini tanggal lahir Tanggal lahir Nah, tanggal lahir kan formatnya beda Ya, bukan text Saya pilih menu format Lalu Saya pilih menu Number Disini Bisa dipilih menu Date Atau Bapak Ibu bisa pilih More Date and Time Format Nah Ini bisa dipilih Mau bulan dulu baru tanggal Atau mau tanggal dulu baru bulan Disini banyak nih pilihannya Tinggal Bapak Ibu pilih Saya pilih yang mana ya Saya pilih coba yang ini aja Oke Lalu Apply Jadi kalau saya ketikan disini 8 Garis miring 12 Garis miring 2005 Maka dia otomatis berubah Jadi 12 Agustus 2005 Nah, ini sama ya Formatnya sama Kalau 1 cell ini formatnya sama 1 kolom ini formatnya sama semua Tadi kan kita cuma pilih ini ya Nah, kalau formatnya sama semua Lakukan seperti ini Block Cell yang punya format sama Lalu pilih format Apa tadi? Number Ya, terus Pilih date Nah, karena tadi kita sudah punya nih Format yang 26 Sep Jadi tanggal, bulan, tahun Kita bisa pilih yang ini Klik Secara otomatis Ini dialnya 10 garis miring 5 garis miring 2006 Maka dia akan Tertulis 5 Oktober 2006 Oke Menu format cell yang lain Format Lalu number Ini ada more format Custom number format Ini ada macam-macam Kalau custom Misal seperti ini Saya pengen tampilkan data Misalnya barang Hanya jumlahnya saja Ya, kita lepas dari tabel ini dulu ya Ini contoh Misalnya jumlah barang Jumlah barang kan biasanya belakangnya ada sekian buah Gitu ya Jadi, disini saya block Saya punya data Belakangnya tuh ada buah Tapi yang saya inputkan itu pengennya cuma angka saja Nah, pilih number Pilih more format Pilih custom number format Nah, di custom number format Setting awalnya Adalah 0 Saya ingin menambahkan kata buah di belakang angka Jadi, saya ketik tanda petik 2 Lalu, saya ketik buah Saya akhiri dengan tanda petik 2 Contohnya kayak gini Jadi, nanti saya punya angka Belakangnya ada buah Ya Saya klik apply Nah, apa yang terjadi? Disini Kalau saya ketik 5 saja Lalu, saya tekan enter Dia otomatis ada tulisan buah mengikuti di belakangnya 10, enter Langsung ada buahnya 2, enter 4, enter 5, enter Semua cell yang tadi di format dengan custom Lalu, secara otomatis menampilkan kata buah di belakang angka Untuk yang lain Apa ya? Oh, ini yang paling sering digunakan juga Ada yang namanya border Border itu apa artinya Bapak Ibu? Hmm, hmm Border itu artinya garis tepi Nah, ini menunya nih Disini nih Border Kalau mau langsung tinggal pilih yang ini All border Klik Maka Cell yang di blok Itu semuanya otomatis akan diberi garis tepi Jika ingin custom Ah, saya mau di tengah-tengahnya ini Garisnya nggak lurus Jadi garisnya putus-putus gitu ya misalnya Nah, pilih yang ini nih Border style Pilih yang ini Terus pilih ini Horizontal border Nah, lihat ya Yang di tengah jadinya garis putus-putus semua Bapak Ibu nanti bisa coba Memodifikasi Mengotak mati Karena kalau aplikasi seperti ini Semakin banyak Bapak Ibu berlatih Maka Bapak Ibu akan semakin mahean Untuk dasar-dasarnya kurang lebih seperti itu ya Sedikit deh ya Saya tambahin satu lagi Misal saya ingin menambahkan Ini kan paling atas nih ya Saya ingin menambahkan baris di atas tabel ini Oh, ini tabelnya mentok banget gitu ya Nah, kalau menambahkan baris Bapak Ibu bisa klik kanan disini Lalu pilih insert one above Artinya saya akan menambahkan satu baris Di atas tabel yang ini Klik Nah, itu ada satu Ini saya tambah satu lagi Insert one above Nah, misalnya disini pengen saya tulis nama sekolah saya Saya tulis nama sekolah saya SMP Riam Gembira SMP Riam Gembira Ah, ini pengen saya ratakan ke tengah Saya klik Lalu saya pilih perataan Nah, perataannya disini nih Bapak Ibu agak beda ya Sama Google Dokumen Kalau Google Dokumen kan ada right, ada center, ada left Kalau di spreadsheet ya saya satu aja Nah, saya pengen rata tengah Eh, kok gak rata tengah ya? Kok cuma disini doang? Kenapa disini doang ratanya? Karena dia meratakan berdasarkan sel Nah, saya kan pengennya ratanya segini nih Jadi, tulisannya ada di tengah-tengah tabel ini Kalau kondisinya seperti itu Bapak Ibu bisa block sel yang akan digabungkan Lalu pilih icon yang ini nih Merge cells Nah, dia gabung Tadinya kan ada 1, 2, 3, 4 sel Sekarang jadi hanya 1 sel Untuk merubah teks ukuran Bisa dilakukan disini Default Arial Nah, ini bisa diganti tulisannya Ukurannya Tebal tipisnya Dan seterusnya Oke, apalagi ya Oh iya, background Ini saya block Kepala tabelnya Saya berikan warna yang berbeda Nah, jadi Baik Bapak Ibu Kurang lebihnya seperti itu ya Jadi, setiap perubahan yang saya lakukan Ini otomatis sudah masuk nih Di drive Saya coba tutup ya Tutup tanpa save Lalu saya coba double klik dari sini Klik-klik Nah, bisa kelihatan bahwa Ini hasilnya sama Tanpa di save Tanpa kita harus mengklik save Dia auto saving Itu ya Mungkin untuk pengenalan Google Spreadsheet Hanya sampai disini Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Untuk kita Membuat video lebih banyak lagi Dan lebih mendalam Tentang Google Spreadsheet Tapi, saya harap Video ini Memberikan gambaran Ingkat mengenai Penggunaan seeds Pada Google Dan Pengaplikasiannya nanti Di dalam pembelajaran Oke Kurang lebihnya Seperti itu Bapak Ibu Mohon maaf Jika ada kekurangan Terima kasih Sudah menyaksikan Hingga akhir video Saya tutup video kali ini Sampai berjumpa Pada video berikutnya Sub indo by broth3rmax